Sedikitnya 5 kendaraan kontainer pengangkut 110 ton kunyit kering selasa siang hendak diberangkatkan ke India. Gigi Pratomo, warga desa Serandil kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur, mengaku mampu mengirim kunyit dalam jumlah besar ke India. Ini merupakan pengiriman tahap pertama di tahun 2020 yang rencananya akan dilanjutkan untuk mengirim kembali hingga target 1000 ton setahun terpenuhi. Gigi sudah mengeluti usaha ini sejak 2017 lalu. Berawal dari pengalamannya membantu usaha orang tua yang juga seorang pengepul kunyit. Gigi kini melebarkan usahanya dengan menjajaki pasar luar negeri. Gigi mengambil dari petani sebesar 12 hingga 13 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga jualnya antara 15 hingga 16 ribu rupiah per kilogram. India itu kita sudah komitmen dari 2017 untuk setiap tahun itu dia minta sebenarnya sih realnya 5 ribu, cuma kita gak mungkin lah kirim 5 ribu. Kita kan harus cari barang yang bagus lah, kita gak hasil-hasil kirim barang. Jadi kita kalau 5 ribu itu kita gak kuat, mungkin kita di 1000 atau 2000 ton per tahun. Pertahunnya targetnya berapa? 2000 ton. Gimana? Target per tahun berapa ini? Target per tahun minimal 1000 ton. Usaha Gigi mendapat apresiasi dari pemerintah setempat. Saya rasa ini merupakan peluang yang harus diambil oleh Pantarogo. Karena nanti saya akan minta dinas pertanian untuk mendorong warga masyarakat memanfaatkan lahan pekarangannya. Karena kunyit ini atau tanaman obat ini bisa tumbuh dengan lahan pekarangan, lahan pekarangan. Dia tidak rewel. Keberhasilan Gigi ini diharapkan memotivasi warga lainnya agar bisa meningkatkan taraf hidup di masa mendatang. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.